Saya kadang-kadang nangis lihat anggaran 2021, pemerintahan SDF. 287 miliar hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi, bikin studi, itu nggak ada gunanya apa untuk rakyat. Karena saya pernah minta di ruangan ini, mana hasil studi yang tahun non sebelumnya. Saya kan di Komisi 7 dulu, saya bandingkan, saya bongkar kemarin file, saya jajarin semua. Itu redahan dan berulang-ulang. Contohnya, untuk membuat permen menteri saja, disini, nanti saya serahkan sama Bapak-Bapak. Untuk membuat permen menteri, masa perlu 4 miliar, 4,8 miliar? 4,9 miliar untuk membuat draft ke capmen ke wilayah subsektor mineral dan batubara. Kalau baru mau bikin sekarang, ada lagi juga, rekomendasi pemanfaatan batubara dan BBM untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau baru mau bikin rekomendasi sekarang, selama ini Kementerian SDM kerjanya apa ya? Nggak ada kerjanya, semua baru mau dibuat studi, baru mau dibuat kebijakan, baru mau dikat rekomendasi. Nangis saya Pak, lihat ini. Di mana hati nurani Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di Kementerian SDM? Saya tahu, pekerjaan gini ini nggak bisa diperiksa oleh KPK, nggak bisa diperiksa oleh BPK. Karena intangible, nggak kelihatan. Terima kasih telah menonton!